Gimana pemirsa? Mudah kan? Tadi udah dicatat resepnya, itu tadi resep buat bikin super aja tahu. Sekarang kita langsung bikin sambal jamurnya aja. Kemarin banyak yang nanya sama saya gimana sih bikin sambal yang enak? Karena pasti namanya makanan enak, harus ada sambal. Itu namanya orang Indonesia ya. Pasti pengen namanya pedes-pedes, gak lengkap kalau namanya satu makan siang atau juga makan malam itu gak ada sambalnya. Dan sekarang kita bikinnya lebih sehat, jadi kita pakai jamur. Bukan cuma sambal aja, tapi ada protein juga jamur di dalamnya yang kayak akan antioksidan. Karena itu kita langsung bikin aja. Di sini untuk bahan sambal tentunya kita punya cabai. Dan saya akan pakai dua jenis cabai di sini. Kita punya cabai yang merah, yang besar, yang tidak pedas atau juga kurang pedas dengan cabai rawit. Nah cabai rawitnya juga cabai rawit yang merah, tapi kalau misalnya mau diganti dengan cabai rawit yang hijau boleh. Nah ini sekarang saya langsung masukkan saja ke dalam untuk alat penghalus cabai saya. Dan untuk perasai juga, kita punya bawang merah dan juga bawang putih di sini yang kita akan haluskan bersama. Dan ini sekarang saya bikinnya fresh ya, jadi ini sambalnya tidak digoreng terlebih dahulu. Jadi semuanya mentah, cabainya mentah, bawang merahnya mentah, dan kita akan haluskan menjadi satu. Nah untuk membuat juga rasanya enak, kita akan tambahkan bumbu-bumbu yang lain. Kita punya gula, akan dikasih satu sendok teh. Kita punya merica, satu sendok teh. Kemudian kita juga punya garam, satu sendok teh. Dan kita juga punya kaldu vege di sini, kita akan kasih satu sendok makan. Kemudian, saya akan kasih sedikit minyak, supaya membuatnya jadi jauh lebih mudah tercampur menjadi satu. Oke, nah setelah ini kita tinggal haluskan sambalnya sampai halus ya. Jadi jangan kasar, kasurnya, tapi sambalnya benar-benar halus. Nah kita lihat, saya bikinnya sangat halus, supaya nanti tercampur dengan jamurnya juga secara bagus. Karena kalau teksturnya masih sedikit kasar, dan jamurnya juga kasar, nanti rasanya tidak akan enak. Jadi kita lihat, semuanya harus sampai halus, baru kita tumis. Oke, kita panaskan dulu wajannya, seperti biasa. Kemudian kita tuang sambalnya, dan tidak usah pakai minyak lagi ya. Karena kan tadi kita udah kasih sedikit minyak untuk mencampur semuanya menjadi satu. Sekarang kita tinggal langsung menumis sampai wangi dan berubah warna. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, sambil kita tunggu sambalnya untuk sedikit setengah matang, kita akan langsung potong-potong jamurnya. Nah, di sini saya akan pakai jamur tiram. Oke, nah tapi kalau misalnya di rumah ada jamur yang lain pun juga boleh. Saya akan potong halus-halus. Dan ini juga salah satu jamur yang paling rasanya paling normal ya. Biasanya kalau misalnya jamur shiitake atau juga jamur kuping, dia flavornya cukup kuat, jadi kayak sedikit ada flavor jamur. Nah, jamur tiram ini saya pilih kenapa? Karena rasanya cukup netral. Jadi, sambalnya akan tetap berasa enak, walaupun ada sedikit jamur di dalamnya. Nah, kita lihat yuk. Sambal kita sudah wangi nih kayaknya. Hmm, kita aduk dulu. Oke. Kemudian kita masukkan jamur ya. Kita aduk lagi. Sampai semuanya rapa. Pemirsa, ini udah sedikit berubah warna. Kita kemudian akan tambahkan di sini kita punya Albon VG. Nah, Albon VG ini enak sekali terbuat dari bahan kacang-kacangan dan bisa didapat biji sebuks NKV. Nah, kita masukkan aja. Kurang lebih 2 sendok makan. Dan kita aduk lagi. Dan kita matikan apinya. Nah, sudah selesai deh. Jadi, Albon VG dimasukkan terakhir. Supaya menambah rasa dan ada kelancik-lanciknya. Nah, sudah matang ya. Jadi, Albon VG itu aman untuk dimasak, walaupun tidak di atas api. Buat rasanya aja, supaya jadi jauh lebih enak dan gurih. Setelah ini, kita bisa langsung menyajikannya. Nah, di sini saya sudah siapkan. Yang saya sudah tapas sedikit dengan sayurannya, supaya ada sedikit telapannya ya. Kita punya tomat, ada bagi cabai juga, ada sedikit ketimun. Kita akan tuang di sini. Nah, kita akan yasih supaya cabai kita sedikit cantik bentuknya. Nah, tinggal sedikit nasi hangat. Tentunya sudah bisa kita gunakan untuk makan siang kita. Hmm, yummy. Sekarang kita kasih sedikit daun kemangi. Nah, di atasnya supaya lebih segar. Jadi, ya sudah jadi deh, kita sudah punya sambal jamur spesial dan juga supraja tahu. Nah, bagaimana? Sekarang saatnya untuk cobain dan cari tahu bagaimana sih gue rasa dari makanan spesial ini. Jangan kemana-mana. Lihat dulu rikasan resep dari sambal jamur sambil saya tata di meja makan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.